Salam kenal dari kami, kali ini kami bagikan perjalanan Mualaf bernama Sumayah Mehan. Dengan momen Islam solusi disiplinkan hidupnya, Mualaf Sumayah Mehan menguatkan keimanan dengan masuk Islam. Meski sudah menyatakan Islam selama 25 tahun lalu, Sumayah Mehan tak segan berbagi kisah. Awal mula perkenalannya dengan Islam, perjalanan menemukan Islam dimulai ketika masih menjadi mahasiswi saat berusia 19 tahun, yang duduk di kamar asrama ia merenungkan dunia yang berbeda, kata perempuan yang kini menekuni jurnalistik kepada abu-tislam.net. Mehan ketika itu menimba ilmu hukum di Universitas Weinberg, Pennsylvania. Masa muda dilaluinya dengan berbagai kebersamaan, tak terkecuali di tempat hiburan. Pada suatu malam dia berkumpul bersama teman-temannya, ketika itu dia menyaksikan teman-temannya mabuk dan kehilangan kesadaran. Bahkan sebagian dari mereka bertengkar, baru kali ini dia menyaksikan langsung dampak buruk mengonsumsi alkohol. Sejak itu dia menyadari minuman alkohol harus dihindari. Semakin bertambah usia, Mehan semakin menyadari pentingnya menjaga keimanan. Ini adalah sesuatu yang tak pernah sungguh-sungguh dikerjakannya ketika berada di rumah. Namun kini, di tanah perantauan, dia merasa kebutuhan ini harus dipenuhi. Saya merasakan panggilan Tuhan sebagai alat keselamatan dari dosa, jelasnya. Dalam usaha tersebut dia mengunjungi beberapa gereja di dekat kampus. Setiap kali merasa tidak puas dengan khotbah, dia mulai berhenti untuk hadir. Namun dia harus merasakan keresahan batin yang tak terhitung jumlahnya. Hingga suatu saat dia mulai mendengar tentang Islam. Mehan mulai mencari tahu seluk-beluk agama tersebut dari berbagai literatur. Dengan mengucap syahadat, maka seseorang mengimani segala ketentuan dalam Islam. Secara otomatis dia menjadi Muslim. Dari sinilah perjalanan bersama Islam benar-benar dimulai. Mereka tidak bisa begitu saja menyatakan diri sebagai Muslim tanpa menjalankan agama. Apalagi jika tidak menjalankan ibadah yang ditentukan. Menurut Mehan sangat penting untuk menyadari bahwa tidak semua orang berada pada level Islam yang sama. Beberapa Muslim baru telah mempelajari agama Islam secara mendalam sebelum mengucapkan syahadat. Ada juga mu'alaf yang memiliki pemahaman dasar tentang Islam. Lalu lamban mendalami ajaran tersebut. Menjadi Muslim adalah perjuangan tersendiri. Rasanya berat. Sehingga harus dilalui dengan pendirian yang kuat. Selama berbulan-bulan dia mencari pengetahuan Islam karena minimnya bahan bacaan bahasa Inggris yang tersedia di Kuwait. Di sana dia menjalani kehidupan baru untuk menemukan ketenangan batin. Saya hanya mengandalkan apa yang diajarkan suami saya dan butuh waktu lama untuk belajar agama, jelasnya. Sebagai seorang mu'alaf baru dia menghadapi banyak perubahan baik secara spiritual maupun fisik. Salah satu perubahan yang paling sulit adalah hubungan dengan orang lain. Karena Islam sering digambarkan dalam berita negatif di media. Orang-orang terdekat bisa saja memutuskan hubungan sepenuhnya. Orang lain juga menghindar karena kengganan mereka menjalin hubungan dengan Muslim. Alasan inilah yang membuat Merhan memilih untuk tidak memberitahu keluarga tentang memeluk Islam selama beberapa bulan. Dia tidak benar-benar peduli dengan apa yang mereka pikirkan tentang hal itu. Tetapi dia tahu mereka akan memiliki beberapa hal yang mengerikan untuk dikatakan tentang agama barunya. Merhan tidak ingin mendengar hal itu. Suatu ketika dia memberanikan diri memberitahukan perubahan keimanannya kepada keluarga, apa yang terjadi. Mereka membencinya, marah, dan menghardiknya dengan kata-kata kotor. Namun itu tidak menggoyahkan pendirian yang sudah dibangun. Merhan justru semakin meyakini apa yang ditempuhnya sudah benar. Dia pun menyarankan bagi Muslim baru untuk menyembunyikan keimanannya dari orang lain. Meski demikian, harus ada keyakinan bahwa Allah tidak menguji hambanya di luar kemampuan yang ada. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!